Punden ini dipercaya sebagai leluhur masyarakat desa keras, yang dipercaya sebagai orang-orang pertama yang membabat alas cikal bakal desa di barat pondok pesantren Tegbuireng tersebut. Banyak orang mengira ini kuburan orang Buddha, dikarenakan membujur ke barat timur. Diduga beliau-beliau ini adalah orang Islam yang pada saat itu sudah masuk kerajaan Mataram. Dari keenam kuburan itu memang sengaja dibuat membujur barat timur, tidak membujur utara selatan, sebagaimana lazimnya makam pada umumnya. Tujuannya adalah menyamarkan status kewalian mereka. Tersebutlah seorang pengelana sakti bernama Kik Tong. Pengelana ini terus mengembara masuk hutan keluar hutan dengan bekal seadanya. Pengembaraannya yang dilakukan bertujuan mencari jati diri. Sepanjang perjalanan tidak sedikit halangan maupun rintangan, baik yang bersumber dari sesama manusia, berupa hadangan berandal kecuk, juga binatang buas yang siap memangsanya. Apalagi hutan yang didatangi terkenal karena masih liar. Dalam bahasa Jawa diibaratkan Jalmo Moro Jalmo Mati, Sato Moro Sato Mati. Yang artinya kalau tidak siap secara lahir maupun batin untuk memasuki hutan itu, maka dapat dipastikan orang yang bersangkutan akan menemui ajalnya. Suatu hari ketika, bekal yang dibawa Kik Tong sudah hampir habis. Kik Tong beristirahat di bawah sebuah pohon rindang. Kicauan burung dan terpaan angin yang semilir mengantarkan penat Kik Tong dalam ambang kesadaran antara tidur dan terjaga. Tiba-tiba tanpa diketahui kedatangannya, Kik Tong mendapat serangan bertubi-tubi dari makhluk dimensi lain. Berbekal ilmu kanuragan dan kesaktian yang dimilikinya, makhluk astral itu dapat dikalahkan dengan mudah. Bahkan nyaris tubuh makhluk tersebut luluh latak dibanting Kik Tong pada sebuah batu gilang atau batu yang cukup keras. Makhluk itu pun memohon ampun sambil bersujud di kaki Kik Tong. Ampunkan hamba Raden, ampunkan hamba, hamba mengaku kalah, apalagi yang Raden inginkan akan aku penuhi asalkan saya dilepaskan. Begitulah ucap makhluk astral tersebut. Mendengar rintihan makhluk tersebut, muncullah rasa iba di hati Kik Tong. Tetapi ia tetap waspada menghadapi segala kemungkinan, apalagi yang dihadapi adalah makhluk yang tidak kasat mata. Baiklah, kalau itu maumu, tapi kamu harus berjanji untuk tidak akan mengganggu semua anak keturunanku dan warga desa ini. Apakah kamu sanggup? Sanggup Raden, ampunilah hamba, tolong lepaskan hamba. Makhluk itu terus menghibah. Baiklah, cepatnya dari hadapanku, teriak Kik Tong dengan suara keras. Sejak kejadian itu, tempat batu gilang yang sangat keras tersebut dinamakan desa keras. Dari kisah itulah dapat kita jumpai jejak tokoh tersebut, yang berada di desa keras kecamatan Diwuk Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sebuah makam yang tergolong nyeleneh. Hal itu dikarenakan arah hadap makam yang tidak membujur ke utara selatan, seperti lazimnya makam pada umumnya. Enam makam di areal ini dikenal dengan nama Sentono Agung atau Kik Tong. Dikarenakan tak lazim itulah, banyak orang kemudian menyangka bahwa makam tersebut adalah makam orang beragama Buddha. Menurut Agus sebagai juru kunci punden Sentono Agung, beliau menuturkan, punden ini dipercaya sebagai leluhur masyarakat desa keras, yang dipercaya sebagai orang-orang pertama yang membabat alas cikal bakal desa di barat pondok pesantren Tebuireng tersebut. Banyak orang mengira ini kuburan orang Buddha, dikarenakan membujur ke barat timur. Masih menurut Agus, diduga beliau-beliau ini adalah orang Islam yang pada saat itu sudah masuk kerajaan Mataram. Beliau-beliau ini dipercaya sebagai leluhur desa keras, bisa dibilang yang membabat alas desa keras. Dari keenam kuburan itu memang sengaja dibuat membujur barat timur, tidak membujur utara selatan, sebagaimana lazimnya makam pada umumnya. Hal itu atas pesan mereka sendiri sebelum meninggal. Tujuannya adalah menyamarkan status kewalian mereka. Dari keenam makam yang ada, hanya ada dua makam yang diperbolehkan untuk disebutkan nama dan kisahnya. Dua makam yang berada di tengah, beliau yang paling tua di antara semuanya, yakni Syed Rahmat dan Syed Abdullah. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang kemudian mengeramatkan punden sentono agung. Hal itu menurutnya wajar, karena selain pemakaman itu tak lazim, juga dipercaya memiliki aura magis. Namun sayangnya, tak sedikit juga orang yang menjadikan area makam ini untuk bertujuan tidak baik. Namun jika niatnya tidak baik, peziarah biasanya tidak akan betah. Di pemakaman ini juga sering terjadi kejadian yang ganjil. Namun semuanya kembali pada niat peziarah ketika berkunjung ke area pemakaman sentono agung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!